Di sekitar 8 pebriji, dan pada pukul 9.30 hari ada wisatawan yang mendengar teriakan yang meminta tolong. Dan untuk korban ini memang sengaja mandinan ya, sampai melepas baju atau hanya untuk bermain air saja? Iya, bermain air di tepian sini, karena yang satu itu melepas baju ini. Yang sampai terserah ditundan? Iya. Kondisi air laut waktu itu? Kondisi air laut masih suruh. Untuk tiga korban lain yang dibawa ke puskesmas sampai saat ini seperti apa? Alhamdulillah korban yang dibawa ke puskesmas saat ini saat ini pandasinya sudah berbaik. Kalau untuk upaya pencarian sendiri seperti apa? Upaya pencarian kami dari Pol Air, TNI AR, dan dari Kosek, dan dari Korangil melakukan pencarian. Basarnas dapat berikan menggunakan Kau Karet. Kau Karet itu sudah melakukan pencarian. Selain dari saksi, dari kelompok nelayan juga memperbaikan pencarian. Untuk personel yang dilibatkan? Personel yang dilibatkan kurang lebih tiga ruang. Dari titik pantai berapa jauh ke tengah ini untuk pencarian sendiri? Sekitar 200 meter. Setulnya sudah großes. Sekarang ini sudah mencari keterasan pura wawancara. Kita masih lagi mencari karta-karta. Watulimo, AKP Suyono dan yang didamping oleh Polair TNI AD dan TNI AL dalam upaya pencarian warga atau pengunjung Pantai Kerigi yang saat ini belum ditemukan setelah terseret oleh ombak beberapa saat yang lalu, tiga kurban berhasil diselamatkan di bawah Bukus Watulimo dan dalam kondisi yang baik sedangkan satu orang sampai saat ini belum ditemukan ini akan kita update terus perkembangan selanjutnya saksikan terus tribunmataraman.com dan tribunjatim.com selamat siang terima kasih sudah nonton jangan lupa like, subscribe, dan share ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati